SINOPSIS SINETRON BUKU HARIAN SEORANG ISTRI TANGGAL 2 MARET HARI INI Pada saat itu Nana dan Dewa datang ke rumah Buwana untuk bertemu ibunya. Mereka mencoba bernegosiasi agar Bu Farah bisa mencabut tuntutannya kepada Nana. Namun Bu Farah tetap mempertahankan kemauannya agar menuntut Nana dan Fajar. Dua berusaha mencari bukti bahwa Nana dan Fajar tidak melakukan kesalahan mengenai video yang telah viral tersebut. Akhirnya Dewa temukan orang yang dulu pernah menggunggah video saat Fajar sedang bersama Nana dan menimbulkan kesalahpahaman. Orang tersebut akhirnya mengakui bahwa dia hanya dipaksa oleh seseorang yang inginkannya membuat pengakuan yang salah. Nana pun terlihat lega karena Dewa pulang dengan hasil yang baik saat itu. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Sehingga kita lakukan apa-apa, saya dipaksa. Ini kamu berhasil membuat orang itu penyaksih.